Intro Sahabat keluarga muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halusat Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas dengan Ustaz Taufik di segmen yang pertama Membahas tentang membaca Al-Quran, kemudian memegang mushab Namun dalam keadaan haib, ya itu bagaimana hukumnya Kemudian di segmen yang kedua ini kita akan membahas tentang Menikah Wah, ini pembahasan yang cukup kompleks, banyak sekali tentang pernikahan Namun sebelum saya bacakan detailnya, saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi ke Salam TV Puduli Agar kami bisa terus beroperasi untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halusat Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 08529671046 Pabila antum semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama, silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang kedua ini kita hubungi kembali Ustaz Taufik Halo Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz, menikah dalam kondisi sedang hamil, perlukah mengulang akad? Ustaz, mohon pencerahan Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalhamma ba'du Bagi seorang wanita dalam keadaan hamil Maka tidak diperbolehkan dia melakukan akad nikah Karena seorang wanita yang hamil Masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa'ulatul ahmali ajalahunna ayyadakna hamlahunna Dan orang-orang atau wanita-wanita dalam keadaan hamil Maka masa iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan anaknya Ada pun berkaitan tentang sah atau tidaknya akad tersebut Para ulama terbagi menjadi dua bahagian Sebahagian ulama mengatakan Jika perempuan tersebut hamil dan dia tidak memiliki suami Yakni dia hamil dalam keadaan karena sebab zina misalnya Sebahagian ulama mengatakan Akad mereka sah Tapi tetap tidak boleh melakukan hubungan badan Ini diantara pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah Dan sebagian ulama lainnya mengatakan tidak sah Tentunya berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah kita sampaikan tadi Dan wallahu'alam pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan Tidak sahnya akad wanita yang dinikahkan dalam keadaan hamil Baik itu disebabkan karena perzinahan Atau mungkin karena perceraian Baik itu cerai mati atau cerai hidup Misalnya seorang wanita dicerai Lalu terbukti dia dalam keadaan hamil Maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan Selama proses itu, selama kehamilan tadi Suaminya meninggal dunia Dia tidak boleh menikah dengan lelaki lain Demikian Dan begitu juga berdasarkan hadith Nabi SAW Barang siapa diantara kalian yang beriman kepada Allah dan hari kiamat Maka janganlah dia menumpahkan airnya di lahan orang lain Maksudnya disini adalah maninya Janganlah dia menumpahkannya pada wanita yang sedang mengandung Ini diantara larangan Nabi SAW Sehingga pendapat yang paling kuat Tidak sahnya akad wanita yang sedang hamil Baik itu karena perzinahan Atau karena meninggalnya suaminya Dan dia mengalami masa iddah tersebut Sampai dia melahirkan anaknya Jika telah dilakukan akad Maka akad tersebut batal Dan harus diulangi kembali ketika Wanita tersebut selesai Dari masa iddahnya Hadha Wallahu ta'ala alham Iya syukur Jazakallah khairan Ustadz Taufik atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah ini kembali lagi untuk Di Apa ya persoalan Ukti ya atau akhwat Nah Terkait tentang wanita hamil ya Tadi disampaikan oleh Ustadz Taufik bahwasannya Wanita hamil itu tidak boleh melakukan akad nikah Sampai Anak yang dikandungnya itu lahir teman-teman Ya Nah Namun Bagaimana jika sudah terlanjur akad Seperti itu ya Nah ini ada Perbedaan pendapat Ada yang mengatakan sah Ada juga yang Mengatakan Tidak sah Nah Pendapat yang paling rajih Dari Ustadz Taufik tadi Menyampaikan bahwasannya Akad tersebut Apa namanya Tidak sah teman-teman Dan harus diulang Ketika Anaknya sudah lahir Terlepas dari apakah Anak Apakah Itu hamil di luar nikah Atau hamil karena Cerai Kemudian Dia ingin menikah lagi Dan sebagainya Apapun kondisinya Wallahualam teman-teman Ya Itu adalah Dua pendapat Namun pendapat yang mengkulat Paling kuat tadi adalah Bahwasannya Tidak sah penikahnya Dan harus diulang Ketika anaknya Sudah lahir Ya Ya sahabat kuala muslim Nanti akan kita lanjutkan Pembahasan kita Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halus Ustadz Kenapa Memakai sutroh Ketika sholat Itu dianjurkan Mohon pencerahannya Buong zo Hekani Jangan ke Malcolm Tragik Ketika sholat No Bagaimana ke